Korban Dugaan Perundungan dan Kekerasan Seksual Pegawai KPI, MS, melapor ke Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM selasa sore. Komnas HAM dalam waktu dekat akan memanggil KPI dan kepolisian untuk meminta keterangan. Diwakili kuasa hukumnya, korban dugaan perundungan dan kekerasan seksual di KPI Pusat, MS, selasa sore melapor ke Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sementara MS sendiri tidak hadir karena alasan kondisi kesehatan. Kedatangan kuasa hukum untuk memberi keterangan kronologi kejadian dugaan perundungan yang dilakukan terduga pelaku kepada MS pada 2015 silam. Kuasa hukum juga membawa sejumlah dokumen pendukung. Pada hari ini kami telah menyerahkan semuanya, baik dokumen dan kronologis tentang apa yang dialami oleh klien kami MS. Maka untuk selanjutnya, apabila ada informasi dan perkembangan yang ada, maka kami telah menyerahkan seluruhnya kepada Komnas HAM. Demikian. Komisioner Komnas HAM menyatakan segera menindaklanjuti dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang kini jadi sorotan luas. Salah satunya meminta keterangan sejumlah orang di KPI dan kepolisian. Sebelum kasus ini terang, masyarakat diminta menahan diri untuk tidak melakukan perundungan di lini masa terhadap korban maupun terduga pelaku. Komnas juga sangat setuju dengan rilis terbuka dari MS yang terakhir untuk tidak melakukan perundungan terhadap keluarga korban, keluarga pelaku maupun juga terduga pelaku. Ini kan baru terduga. Saya kira kita juga harus menghormati proses hukum yang berjalan. Laporan MS ke Komnas HAM merupakan kedua kalinya. Sebelumnya pada Agustus 2017 silam, MS juga pernah melayangkan laporan ke Komnas HAM melalui surat elektronik. Namun saat itu Komnas HAM hanya meminta MS untuk melapor ke kepolisian dan belum ada tindak lanjutnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainyus melaporkan.